Sekitar 12 ruko Pasar Sambas di Jalan Gusti Hamzah habis dilahap si api pada Senin malam. Terbakarnya belasan ruko terjadi sekitar pukul 18 lewat 25 waktu Indonesia bagian Barat. Api yang di jalar begitu cepat membuat petugas pemadam kebakaran tampak kesulitan. Sekitar 20 mobil pemadam kebakaran dari Kecematan Tebas, Semparuk, Pemangkat, bahkan dari kota Singkawang datang untuk membantu memadamkan api. Dari pantauan di lapangan, Polres Sambas dibantu TNI mengatur lalu lintas di sekitaran Jalan Gusti Hamzah dan turut membantu petugas kebakaran memadamkan api. Hingga berita ini diturunkan belum diketahui penyebab kebakaran tersebut. Namun berdasarkan informasi dari warga, api mulai menjalar berasal dari salah satu toko aluminium samping toko Andalas. CSMTV Madahtanyi Terima kasih telah menonton!